Halo semuanya apa kabarnya ya pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman kembali menyaksikan ya bagaimana Profesor Mahfud mampu membungkam kali ini membungkam Fahri Hamzah yang dengan sangat keras mengkritik Profesor Mahfud bahkan mengatakan kalau ada pengadilannya yang harus diadili itu Profesor Mahfud gitu ya teman-teman nah bagaimana videonya coba kita simak dulu bareng-bareng wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam dan lebih hampir 4 tahun lah beliau ada disitu kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mampu sebenarnya karena dia pernah menjawabnya gitu loh penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden itu kuncinya saya nggak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini karena laporan-laporan sudah sering masuk bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus bersama Pak Luhut pula saya lapor iya-iya yang nanti dia nunggah jalan juga ketika Pak Mahfud menjadikan keputusan iya saya pernah bersama Pak Luhut menghadap presiden ini Pak ini 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 iya iya gitu aja nggak jalan juga Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik membenahi hukum keamanan HAM semua dan dalam 4 tahun bekerja tidak ada komplain tentang Pak Jokowi masa seorang guru besar mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain semuanya jadi berubah jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik hukum keamanan hak asasi manusia itu beliau kenapa memorinya setahun terakhir? jadi sebelum itu kan saya selang mengatakan ini bagus-bagus aja gitu ekonomi oke infrastruktur oke gitu kan sehingga kita harus hargai tuh berbagai hal sudah dicapai itu harus dihargai tapi sejak tahun 2022 itu kemudian yang riset demokrasi nah kalau demokrasi dirusak konstitusi dirusak menurut saya ya nggak ada artinya semua itu akhirnya kalau dibiarkan coba misalnya sejak tahun 2022 itu muncul ide perpanjangan menjadi tiga jabatan kan loh ini apa lagi? saya cara menghalanginya juga pada waktu itu dengan cara baik saya tahu bahwa ini ada yang main lah dari istana saya datangin Pak Jokowi betul Bapak mau memperpanjang jabatan kan pasti bilang tidak nah begitu keluar kan nggak tanya lagi saya bilang ke wartawan Pak Jokowi tadi bilang tidak tuh yang perpanjangan jabatan tuh bohong gitu kan saya halus secara menghalangi tidak langsung menabrak nuduh begitu muncul itu lagi diperpanjang dua tahun saya bilang nggak itu Pak Jokowi Pak Presiden benunjuk saya dan Bu Sirmulyani dan Pak Tito untuk menyabut Bu Sirmulyani anggaran Pak Tito politiknya peraturan-peraturannya Pak Mahfud kondisitas politiknya ben keamanannya gitu udah nyuruh tuh jalan batal lagi kan nah tapi ini lama-lama makin merusak ini ya kan sesudah tidak jadi dua tahun kemudian tentu tidak dikatakan sendiri oleh Pak Jokowi oleh orang-orang yang bekerja untuk dia sekarang jebran kan gitu kan secara politik orang tahu bahwa itu Pak Jokowi yang mau yang bicara orang lainnya bawa ke pengadilan orang lain gitu oke itu terus jalan sehingga pada akhirnya ya itu saya nggak bisa berada pada tempoh dengan menjelaskan secara baik secara halus seperti biasanya ini harus keras karena meminjam istilahnya si Dedy Sitorus orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga katanya lebih seorang gila kamu lawannya dengan cara waras orang gila lawan dengan gila juga itulah tempo saya naikkan ya demi Republik sehingga kalau Anda tanya apa tidak ada jasanya Pak Jokowi banyak sampai saya meyakini sampai tahun 2022 saya mohon maaf ya termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi kok kayak begitu ngomongnya kenapakah kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu untuk pelajaran masa depan loh Anda sendiri kan nggak ngambil pelajaran dari apa yang Anda alami sendiri gitu loh misalnya soal Kaisang itu ada interpretasi terhadap undang-undang yang longgar memutuskan umur itu adalah umur pada saat mendaftar umur pada saat ditetapkan umur pada saat diumumkan menang sebelum gugatan atau umur pada saat dilantik ini ada 4 spektrum lalu Mahkamah Agung mengatakan umur saat dilantik karena ini kira-kira labil kira-kira begitu loh itu pesenan segala macam loh ini ada problem semua orang boleh menggugat ketidakjelasan hukum sebab itu merugikan dia sekarang setelah ini jalan lalu kemudian MK sekarang memutuskan MK yang sama memutuskan yang mengatakan bahwa oh yang benar itu KPU ya itu pada saat pendaftaran ya sudah kan selesai terus kenapa kita gak bilang oh Alhamdulillah ternyata Pak Jokowi orang baik ya karena mengembalikan kenapa waktu itu diputuskan pelantikan kita ribut mengatakan bahwa ini semua direkayasa Pak Jokowi tapi begitu kembali ke sini kita tidak mengucapkan terima kasih bahwa akhirnya dikembalikan oleh Pak Jokowi gimana caranya seorang Hakim Agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda ini udah benar nih undang-undang kan menjadi konform bahwa itu ada permainan nah siapa yang main lalu itu analisis politik gak bisa nunjuk orang begitu tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan disitu memang keluarga Pak Jokowi bahkan si Kaisang bilang oh saya siap calon kan gitu kan bahkan sebelum diberitakan pergi ke dengan apa namanya private jet ke Amerika ke Amerika itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah di Jawa Tengah kan siap deklarasi nah sebelum itu lagi dia sudah menyatakan saya siap menjadi calon baik melawan Trituan Kamil maupun melawan Anis untuk Jakarta masih ada tuh rekamannya artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua maka saya bilang waduh ini sudah parah sehingga saya meningkatkan tensi saya saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan permainan yang 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 menjadi pergunjakan orang tapi pura-pura tidak dengarkan ya karena belakangan Pak Orang melihat kok promakut begitu sekarang ya dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini tapi kok apa karena dia kalah papers bukan karena itu ya buat Anda sama teman saya meyakinkan dulu publik saya menerima kekalahan ini begitu di fonis saya menerima kekalahan ini kemana-mana saya bilang sudah Pak Prabowo menang sudah gitu kan itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke tapi sekarang sebagai warga negara saya melihat kok seperti ini nih mainnya rusak bener nih orang-orang gitu ya sehingga lalu saya semakin keras kalau saya kan gampang dalilnya ya ya Mas Akbar ya kalau kata Nabi itu kalau engkau kalau kamu lihat kemongkaran betulkan dia dengan kekuasaanmu kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan betulkan dia dengan lisanmu lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan maka berdoa lah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah nah saya saya ini ambil yang kedua saya lisan lisan pakai nada netral tidak didengar keras saja sekalian iya kan keras saja sekalian kan saya nothing tulus kan saya ilan apa saya lawan ini untuk masyarakat ya itu ya teman-teman kritik keras Fahri Hamzah untuk Profesor Mahfud padahal dulu Fahri Hamzah ini kita tahu pengkritik keras Presiden Jokowi ya entah mungkin ada kepentingan atau apa yang mengubah perspektif atau pilihannya sehingga belakangan itu dia sangat getol mendukung Presiden Jokowi ya kalau dipikir-pikir ya mudah sih karena Fahri Hamzah ini kan mendukung Prabowo Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ya otomatis dia pun mendukung Pak Jokowi jadi kepentingannya itu ya teman-teman jadi satu tujuan ya pasti saling mendukung ya teman-teman disini tapi Profesor Mahfud dengan sangat baik menjelaskan tadi ada kita mendengar political will artinya dibutuhkan political will di level Presiden kalau mau hukum itu tegak dan negara ini bersih tidak bisa di level Menko ya di level Menteri benar-benar harus di level Presiden political willnya agar negara ini bersih jadi Profesor Mahfud juga mengatakan terpaksa dia menaikkan tensinya karena ngomong biasa itu gak didengarkan ya jadi ya mau gak mau harus naikkan tensinya karena ya Profesor Mahfud berkata ya mungkin ya yang saya tangkap lebih mencintai republik lah ya lebih mencintai Indonesia dibandingkan hanya mencintai figur atau sosok saja karena bagaimanapun Indonesia ini sangat besar dan lebih besar dari siapapun ya teman-teman tokoh yang ada karena ya Indonesia ini sudah diperjuangkan dimerdekakan oleh para pahlawan-pahlawan kita jadi disini mungkin jiwanya itu ya jiwa Profesor Mahfud seperti itu ingin menjaga Indonesia ya itu sedikit reaksi saya kalau menurut teman-teman bagaimana coba tulis di kolom komentar itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati